Kita sudah hitung bahwa kita mampu. Masalah organisasi belum tentu kita sedang pikirkan apakah itu perlu kementerian khusus atau mungkin cukup badan saja. Saya kira bukan organisasi yang penting, tapi yang penting adalah skemanya, sistemnya sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat. Masalahnya ini, saya sudah lama bicara, ada fenomena yang kita sebagai anak bangsa saya kira, ya sadar semua bahwa terjadi terlalu banyak kebocoran di bangsa kita. Nah ini, sekarang ini bagaimana kita membuat satu sistem eksekusi bahwa program ini dijalankan dengan efisien, dengan baik, dengan tidak ada kebocoran, sampai ke anak-anak kita. Saya kira demikian. Dan apa tadi masalah susu ya, kita akan lihat, ternyata tergantung daerahnya. Sebagai contoh, di daerah Maluku Baratdaya, Pulau Moa, mereka itu banyak kerbau. Jadi, susu kerbau di sana ada, cukup susu kerbau. Ada juga daerah-daerah yang banyak kambing, kambing etawan dan sebagainya, bisa dapat susu kambing. Dan ini kita harus lihat, ya kalau kita melihat kebaik apa, protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur, itu lebih baik daripada susu. Pada pakar cerita kepada saya, dan telur kita ini bisa jatuhnya lebih murah. Nah, kalau kita hitung nanti, bahwa di suatu daerah, susu itu terlalu mahal, karena mungkin sapinya kurang, ongkos angkutnya terlalu ini, ya kita nanti konsentrasi kepada telur, kepada ikan, dan sebagainya. Jadi, kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Ya kan, kita jangan satu pola untuk disamaratakan seluruh Indonesia. Ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir, ada pulau. Jadi, kita harus selalu fleksibel. Yang penting, anak-anak kita dapat makan bergizi. Saya kira itu tujuan kita.